Nama William Mongso mungkin masih sedikit asing di telinga. Pakar kuliner ini telah melanglang buwana hingga kemanca negara, dan dia juga dikenal lewat banyaknya penghargaan yang ia terima, aktivitas kedutaan yang ia lakukan, dan kontribusinya bagi dunia kuliner Nusantara. Belakangan, namanya mencuat berkat tayangan Gordon Ramsay Uncharted, di mana ia menantang koki kawakan asal Inggris itu untuk memasak rendang. Tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan tim National Geographic dalam memilih William Mongso sebagai mentor bagi Gordon Ramsay. William bukan orang asli Minang, dan tim seharusnya memilih pakar dari Sumatera Barat kalau Gordon ingin belajar memasak rendang. Sayangnya, sentimen bernada rasis ini bukanlah hal baru. Black Lives Matter yang ramai pasca kasus pembunuhan George Floyd ikut menyoroti rasisme yang masih lazim dilakukan terhadap kelompok etnis minoritas di Indonesia, seperti warga keturunan Tionghoa dan Papua. Tapi, daripada menilai seseorang dari warna kulitnya, bukankah lebih baik jika kesempatan diberikan atas leser prestasi dan kemampuan? William Mongso punya segudang karya dan pengalaman. Perjalanannya di dunia kuliner dimulai dari kesukaannya melancong dan belusukan ke pasar. Dari situlah ia belajar soal keunikan makanan dan budaya setempat, hingga akhirnya terinspirasi untuk mempelajari kuliner tradisional Indonesia. Ketualangannya menjelajah cita rasa khas Indonesia selama puluhan tahun inilah yang ia tuangkan ke dalam buku Flavors of Indonesia, William Mongso's Culinary Wonders. Buku ini dinobatkan sebagai best book of the year oleh Gourmand International tahun 2017 lalu, mengalahkan buku dari 98 negara lainnya. Keaktifan William di bidang gastronomi juga tidak terbatas pada memasak saja. Selain dipercaya memangku jabatan penting di banyak organisasi, William adalah duta kuliner Indonesia dan satu-satunya anggota elite de la Boulangerie International dari Indonesia. Yang juga bikin bangga, William adalah salah satu tokoh yang berhasil mempopularkan rendang di mata dunia. Menurutnya, makanan adalah instrumen diplomasi yang efektif dalam menciptakan pemahaman lintas budaya. Alasan inilah yang mendorong William untuk merekomendasikan Sumatera Barat kepada tim produksi Gordon Ramsay Uncharted. Sumatera Barat punya kultur dan tradisi yang menarik untuk dikulik. Dengan budaya makannya yang dikenal dengan sebutan makan bajamba dan rendang sebagai ikon makanan khas Indonesia, pilihan ini diharapkan akan jadi batu loncatan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!